Di video ini saya akan menjelaskan, saya akan membagikan tips bagaimana perawatan rutin aki basah supaya tidak mudah suak. Ini perawatan aki rutin dilakukan paling lama satu minggu sekali ya. Sebelum Anda menyalakan mesin mobil, cek dulu akinya bagaimana perawatannya. Ya ini adalah aki basah yang perlu perawatan ekstra yang rutin Anda lakukan paling lama seminggu sekali. Cek akinya atau cek air akinya kalau berada di batas garis bawah. Itu perlu ditambahkan air, bersihkan dulu kis kelilingnya, jangan sampai aki itu kotor atau jamuran. Kita tambahkan dengan air aki yang biasa ya, yang warna biru seperti ini. Jangan gunakan air aki yang berwarna merah atau aki sir. Aki sir hanya untuk digunakan pada aki baru ya, kalau untuk menambah gunakan air aki yang biasa. Nah ini dituangkan sedikit demi sedikit, dari lubang yang satu ke lubang yang berikutnya. Tapi jangan berlebihan, disana ada garis batas atasnya. Jadi kalau berlebihan aki bisa rusak, sel bisa konslet atau short di dalamnya itu. Ini dibuka tutupnya satu per satu, karena aki ini airnya sudah berkurang. Mungkin sudah seminggu saya tidak mengontrol aki ini. Air aki ini cepat berkurang apabila Anda sering pergi malam atau menggunakan AC. Seperti, dia cepat berkurang. Jadi ditambahkan sedikit demi sedikit, dari lubang satu sampai lubang yang terakhir. Bila kurang, ditambahkan lagi. Tapi jangan berlebihan ya. Dilihat itunya, batas atasnya. Pelan-pelan saja. Karena Jangan sampai air aki itu kena bodi-bodi Nanti bisa kropos dia. Yang air aki bekas itu. Kena bodi, bodi mobil ya. Atau besi yang lainnya, dia bisa kropos. Jadi seandainya seperti itu Cepat-cepat disiram dengan air ya. Air biasa, air keran biasa. Supaya Air aki itu Tidak merusak komponen yang lain Atau besi-besi yang ada di sekitarnya itu. Ini rutin dilakukan ya. Sebelum menyalakan mesin Ini di air aki ditambah Sebelum menyalakan mesin Sambil cek olinya Nah, ini periksa air akinya Ya Nah, disini ada Klem Atau kabel positif dan negatifnya itu Jangan sampai itu jamuran ya Nah, ini Batas bawah Garis yang ini Yang ini batas atas Ya Nanti jangan sampai air aki itu di Batas bawah ya Atau di bawah Daripada garis itu Yang batas atas Usahakan Airnya jangan lebih daripada itu Nah, ini klaim Jangan sampai itu jamuran Kalau itu jamuran Rebus air Disiram dengan air yang menidih Pasti bersih itu Ya Sama Yang hitam Atau yang merah Sama Oke Dilakukan rutin ya Dicek air akinya Jangan sampai kurang Batas atas Dan batas bawah Yaitu perawatan aki mobil Yang Wajib kita lakukan Karena Air itu Air aki ya Cepat sekali dia berkurang Apalagi anda sering bepergian malam Menggunakan AC Air akan Cepat berkurang Jadi Perawatan aki ini Dilakukan rutin Paling lama Seminggu sekali Jangan sampai Aki Air aki itu kering Karena ini aki basah ya Perlu perawatan ekstra Kalau dia kering Nanti Sel yang di dalam itu Akan Berubah Akan rusak Jadi Dia akan Swak Cepat sekali Swak Terima kasih Sudah menonton Video saya Kita jumpa lagi Di video yang lain Tetap semangat Terima kasih Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih